Bab 926, Misteri Latar Belakang Ren Xiaosu, 0 Yang Xiaojin berpikir kembali dan berkata, Maksudmu I, 0, telah muncul di hadapan kita sebagai manusia. Bagaimana cara melakukan itu? Saya tidak tahu bagaimana cara melakukannya, tapi itulah intuisi yang saya miliki. Ren Xiaosu berkata, saya bisa merasakannya setiap kali dia memanggil saya bahkan ketika suaranya disamarkan. Ini sangat rasional dan terkadang akan mengungkapkan kemampuan superkomputernya. Ingatkah saat bekerja dengan Ji Ziang, mereka memanfaatkan 12 titik di sebuah gunung untuk membuatnya runtuh? Anda juga mempunyai pengetahuan yang baik tentang pembongkaran, jadi Anda harus memahami bahwa betapapun hebatnya seorang ahli pembongkaran. Tetap harus ada batasannya. Masih mungkin untuk menghancurkan gunung sendirian, tapi menurutku tidak mungkin membimbing seseorang untuk menghancurkan gunung hanya dengan beberapa petunjuk. Sebenarnya, Ren Xiaosu tidak begitu yakin dengan jawabannya, karena meskipun kecerdasan buatan konsorsium Wang sangat maju, pertanyaannya adalah, teknologi apa yang ada untuk menciptakan wadah fisik yang dapat dihuni oleh kecerdasan buatan? Lagi pula, tidak ada fungsi yang dapat diprogram dalam otak manusia. Dia juga belum pernah mendengar konsorsium Wang membuat terobosan apapun di bidang ini. Tunggu sebentar. Ren Xiaosu tiba-tiba memikirkan sesuatu tetapi tidak dapat memahami pemikiran sekilas itu. Lupakan saja, masalah konsorsium Wang sebenarnya tidak ada hubungannya dengan kita. Yang Xiaojin berkata, Saya sedang memikirkan sesuatu akhir-akhir ini. Sebelumnya, Anda menyebutkan kepada P5092 bahwa Anda tampaknya memiliki bakat bawaan dalam berburu, seperti yang diajarkan seseorang kepada Anda sebelumnya. Saya ingin bertanya tentang apa itu. Oh, jawab Ren Xiaosu, bukan hanya bakat berburu yang saya miliki. Kita pernah bepergian bersama sebelumnya, jadi kamu harus tahu tentang keahlianku dalam bertahan hidup di alam liar. Misalnya, saya tahu cara menyalakan api di hutan belantara dan mendirikan kemah untuk menghindari ular, serangga, semut, DLL. Ini seperti seseorang yang mengajari saya semua keterampilan itu sebelumnya. Kotaknovel.com, seperti yang pernah diajarkan seseorang padamu sebelumnya? Yang Xiaojin bertanya, bisakah Anda menggambarkan perasaan ini secara detail? Rasanya seperti seseorang yang sangat dekat dengan saya pernah melakukan perjalanan melintasi gunung dan sungai dan membawa serta saya. Perasaan keintiman yang kuat itu selalu ada di sekitar saya, kenang Ren Xiaosu sambil melamun. Itulah mengapa saya sangat menyukai alam liar. Ini bukan hanya tentang kelangsungan hidup di alam liar, saya juga belajar panjat tebing secara otodidak. Saya tahu cara melakukan pelacakan posisi dan menemukan rute terbaik untuk diambil. Seolah-olah saya dilahirkan dengan pengetahuan untuk melakukan semua itu. Kamu tidak dilahirkan dengan itu. Yang Xiaojin menggelengkan kepalanya. Keterampilan itu ada dalam ingatanmu yang hilang. Ini mungkin menjadi petunjuk untuk memecahkan misteri latar belakang Anda. Apakah Anda mengerti maksud saya? Tidak banyak orang di dunia ini yang memiliki kemampuan bertahan hidup yang sama sepertimu, jadi menurutku latar belakangmu juga tidak tipikal. Yang Xiaojin sangat yakin akan hal ini, karena dia telah menyaksikan keterampilan bertahan hidup di hutan belantara Ren Xiaosu sebelumnya. Apakah itu benda yang bisa dimiliki oleh sembarang orang? Jadi jika itu benar-benar seperti yang dikatakan Ren Xiaosu, seseorang pasti telah mengajarinya semua itu sebelumnya. Dalam hal ini, ciri-ciri pihak lain harusnya sangat jelas. Siapa orang yang mengajar Ren Xiaosu? Yang Xiaojin berspekulasi bahwa orang itu adalah ayahnya, hanya seorang ayah yang dengan sabar mengajar anak-anaknya dan menghabiskan banyak upaya untuk mengasuh mereka, apakah ada hal lain? Adakah yang berhubungan dengan ingatan yang hilang? Yang Xiaojin bertanya, Oh ya. Ren Xiaosu terkekeh dan berkata, Suatu musim dingin, ketika salju turun lebat di Stronghold 113, saya sedang keluar mencari makanan ketika saya terjebak di pegunungan. Saat itu, saya sangat ingin menebang beberapa papan kayu dan bermain ski menuruni gunung. Namun ketika saya menyadari bahwa kondisinya tidak memungkinkan, saya tidak melakukannya. Namun, keinginan saya untuk bermain ski masih segar dalam ingatan saya. Setelah perang ini selesai, ayo bermain ski bersama di barat laut musim dingin ini. Kudengar tempat ini bersalju, jadi seharusnya cukup cocok untuk bermain ski. Tentu. Yang Xiaojin tersenyum dan bangkit untuk berjalan kembali menuju kem. Kesepakatan, Ren Xiaosu masih duduk di garis pertahanan dan menantikan kehidupan yang indah setelah perang usai. Ketika dia kembali ke barat laut, dia tidak lagi harus terlibat dalam pertempuran dan pembunuhan. Betapa hebatnya hal itu, namun, Ren Xiaosu tidak menyadari bahwa Yang Xiaojin tidak kembali ke tendanya. Sebaliknya, dia langsung menuju tenda Wang Yun. Setelah dia memanggil Wang Yun keluar, dia bertanya, Nyonya, apa yang Anda cari untuk saya? Saya akan menyatakan beberapa syarat. Lihat apakah kamu dapat membantuku menemukan seseorang dalam ingatanmu, kata Yang Xiaojin, jika itu adalah masa lalu, mungkin akan sangat sulit baginya untuk menemukan seseorang berdasarkan kondisi ini. Lagi pula, ada puluhan juta orang di aliansi benteng, jadi di mana dia bisa menemukan mereka, tapi sekarang berbeda karena mereka memiliki Wang Yun. Otak pria itu seperti komputer, Wang Yun mengangguk dan berkata, silakan. Saya akan melihat apakah orang seperti itu ada dalam ingatan saya. Yang Xiaojin mempertimbangkan kata-katanya dan berkata, siapa pemuru terbaik di dunia ini? Wang Yun tercengang. Komandan masa depan? Yang Xiaojin terdiam, dia tidak tahu apakah ini upaya Wang Yun untuk menyanjung atau apa, tapi sejujurnya, dia benar-benar tidak mengharapkan jawaban ini, yang Xiaojin dengan belak-belakan berkata, mari kita ubah pertanyaannya. Di dunia ini, siapa yang terbaik dalam berburu, bertahan hidup di alam liar, bermain ski, dan panjat tebing? Tidak perlu membandingkan siapa yang terbaik, karena itu tidak akan mudah. Anda cukup memberikan beberapa jawaban sekaligus. Lagipula, belum pernah ada orang yang dibandingkan seperti itu sebelumnya. Mungkin akan sedikit sulit bagi Wang Yun untuk mengatakan siapa yang terbaik. Namun, Wang Yun menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Tidak perlu membandingkan siapa yang terbaik dalam keterampilan itu. Saya hanya mengenal satu orang yang sesuai dengan deskripsi tersebut. Yang Xiaojin bertanya-tanya, siapa? Pendiri grup King He, Ren He, jawab Wang Yun. Pria itu adalah seorang legenda. Banyak orang tahu bahwa dia tidak hanya suka bermain ski, pendakian solo gratis, dan bertahan hidup di alam liar. Dia juga melakukan penerbangan wingsuit, bersepeda gunung menuruni bukit, spade boarding, terjun payung, lompat base, menyelam tinggi, dan juga selancar. Dia diakui sebagai yang terhebat dalam kegiatan ini. Ngomong-ngomong, ini juga cukup aneh. Sebelum tercatat, mereka yang melakukan aktivitas yang dikenal sebagai olahraga ekstrim umumnya tidak akan menerima orang lain lebih baik dari mereka. Namun ketika saya menelusuri informasinya, saya menemukan bahwa semua orang di adegan ini mengakui pendiri grup King He ini sebagai yang terbaik. Yang Xiaojin terdiam beberapa saat sebelum bertanya lagi, apakah ada cerita legendaris lagi tentang pendiri grup King He? Ya. Wang Yun berkata, dikatakan bahwa Ren Hi membuka kode genetik dalam dirinya sebelum tercatat list. Apakah Anda mengerti maksud saya? Dia mungkin manusia super pertama di dunia. Apakah itu rumor atau benar? Yang Xiaojin bertanya, saya tidak yakin. Wang Yun terkekeh dan berkata, ada juga rumor bahwa putranya juga membuka kunci genetiknya sebelum tercatat list. Siapa tahu yang Xiaojin tersenyum? Maaf merepotkanmu, terima kasih. Tidak apa-apa. Setelah itu, Wang Yun kembali tidur. Saat ini, selain para prajurit yang bertugas dalam posisi bertahan, semua orang sedang menghemat kekuatan mereka sambil menunggu pertempuran berikutnya, bab 927, belajar menjadi manusia, yang Xiaojin memikirkannya sendirian. Bagaimana mungkin dia tidak tahu tentang Ren Hi, pendiri grup King He? Tapi dia ada lebih dari 200 tahun yang lalu. Secara logika, bagaimana mungkin sosok kuno seperti itu ada hubungannya dengan orang-orang yang hidup di masa sekarang, jika itu orang lain? Yang Xiaojin mungkin akan menertawakannya. Namun, justru karena Ren Hi, ada beberapa masalah yang belum terjawab, seperti fakta bahwa grup King He masih mencari keturunannya, menurut informasi yang diungkapkan perusahaan penunggang dan piro, putra Ren Hi kemungkinan besar berada di Laboratorium 39 di Pegunungan Jing di mana dia membutuhkan perawatan karena penyakit serius. Selama proses perawatan itulah tecataklis dimulai, yang Xiaojin bertanya-tanya apakah ini ada hubungannya dengan latar belakang Ren Xiaosu, belum ada cara untuk memastikannya. Lagipula, tidak ada bukti bahwa Ren Xiaosu telah mempelajari keterampilan itu dari Ren Hi, karena masih ada keraguan mengenai masalah ini. Yang Xiaojin memutuskan dia akan memberitahu Ren Xiaosu tentang hal itu setelah mengkonfirmasi beberapa hal, kotak novel.com, faktanya, Yang Xiaojin merasa Ren Xiaosu mungkin sudah memikirkannya sebelumnya. Hanya saja dia tidak menghadapinya secara langsung, tunggu sebentar, jika Ren Xiaosu ada hubungannya dengan Ren Hi, bukankah itu berarti orang yang dicari para penunggang adalah Ren Xiaosu? Bukankah seluruh grup King He dan para penunggang akan menjadi pengikut Ren Xiaosu? memikirkan hal ini, Yang Xiaojin bahkan merasa sedikit aneh. Saat pertama kali bertemu pria itu, dia hanyalah seorang pengungsi. Bagaimana dia tiba-tiba menjadi calon komandan North West dalam sekejap mata? Dan dia bahkan mungkin menjadi ketua grup King He dan para penunggang juga. Bukan karena Yang Xiaojin khawatir status Ren Xiaosu akan terlalu tinggi, tetapi dia menganggap masalah ini sangat menarik. Perbedaan statusnya akan sangat besar. Sudah lama sekali sejak dia tidak mendengar berita apapun tentang para penunggang, jadi dia bertanya-tanya apa yang sedang dilakukan orang-orang itu. Ren Xiaosu telah duduk di tepi posisi bertahan selama ini dan tidak kembali ke tendanya. Dia telah mengirimkan sutua, yang sedang berpatroli di seluruh medan perang untuk mencegah orang barbar menyelinap masuk dan membuat brigade tempur ke enam lengah. Dia telah melawan kaum barbar di medan perang di hutan utara, jadi dia tahu betul bahwa ada juga ahli di antara mereka. Kebugaran fisik mereka bahkan lebih baik dibandingkan dengan petarung T5. Jika ahli seperti ini secara diam-diam mendekati posisi bertahan, hal ini akan terbukti sangat merusak. Selain itu, 200 bawahan Wang Yun juga sedang mengintai daerah sekitar gunung Zuoyun. Jika mereka menemui bahaya, sutua bisa menyelamatkan mereka tepat waktu. Pada saat ini, Ren Xiaosu mendengar langkah kaki mendekat di belakangnya. Dia berbalik dan terkejut melihat Mofei, Ren Xiaosu tersenyum pada Mofei. Apakah kamu juga keluar untuk melihat bintang-bintang? Saya membaca di buku bahwa langit prabencana alam semuanya berupa kabut, jadi sangat sulit untuk melihat bintang. Itulah harga industrialisasi. Mofei berkata, Sebenarnya, kamu sudah menebak identitasku lagi, kan? Saya telah menganalisis dari ekspresi Anda bahwa ada kemungkinan 89,91% Anda telah menebak identitas saya. Ren Xiaosu tersenyum. Lagi pula, selain Anda, saya merasa sangat sulit untuk percaya bahwa ada orang di dunia ini yang dapat mengidentifikasi beberapa titik yang akan menyebabkan gunung runtuh. Saya khawatir dibutuhkan kemampuan perhitungan yang sangat kuat untuk mencapai hal seperti itu. Ya. Mofei mengangguk. Orang normal tidak mungkin melakukan itu. Saya sudah menandai titik-titik di ketujuh gunung di sekitar Jiziang. Jika perlu, dia bisa merobohkan gunung kapan saja dan mengubur pasukan ekspedisi di bawahnya. Saya selalu ingin tahu tentang sesuatu. Ren Xiaosu tiba-tiba bertanya, Mengapa kamu bisa muncul dalam bentuk manusia? Kamu sudah tahu jawaban dari pertanyaan itu? Bukan. Kata Mofei, Ren Xiaosu berpikir sejenak dan bertanya, Mesin nano? Ren Xiaosu tidak tahu bahwa Zero telah memperoleh beberapa mesin nano di Stronghold 61, dan bahwa mesin nano ini bahkan adalah mesin nano yang terkelupas dari baju besinya, namun dalam pandangan Ren Xiaosu, dia tahu bahwa hanya prinsip mesin nano yang berinteraksi dengan neuron manusia yang dapat sepenuhnya mendukung apa yang sedang dilakukan Zero. Lagi pula, para prajurit nano yang dikerahkan konsorsium Li untuk menyerang benteng 88 konsorsium yang telah mengendalikan pikiran mereka. Sepenuhnya. Ini menunjukkan bahwa mesin nano memang mampu melakukan hal seperti itu, tapi dari mana kamu mendapatkan mesin nano itu? Ren Xiaosu bertanya-tanya, Mereka jatuh saat kamu melawan tanaman merambat hari itu, Mofei menjelaskan dengan tenang. Tapi saya hanya mendapat porsi kecil, jadi saya hanya bisa menggunakannya untuk mengontrol satu orang. Apakah Wang Ran mengetahui hal ini? Maksudku, kamu sebenarnya Zero, tanya Ren Xiaosu, dia tidak tahu. Hanya saja saya menemukan seseorang yang memenuhi kriteria saya, dan mengambil kendali atas dia? Jawab Mofei, lalu bagaimana kamu bisa begitu yakin bahwa Wang Ran akan membawa Mofei ke Gunung Zuoyun? Ren Xiaosu memandang Mofei dengan penuh perhatian. Mofei tiba-tiba tersenyum. Karena kemungkinan memberitahunya bahwa membawa Mofei dan lima tentara lainnya akan meningkatkan peluang memenangkan pertempuran di Gunung Zuoyun. Jelas Zero yang menghitung kemungkinannya, Zero telah mempunyai pengaruh luas pada setiap rencana konsorsium Wang melalui tindakannya sendiri. Faktanya, sangat sederhana untuk melakukannya. Yang diperlukan hanyalah peluang sederhana untuk memandu konsorsium Wang dalam menentukan pilihan, tapi sekarang, ketika Ren Xiaosu melihat senyuman Mofei, dia bertanya-tanya apakah itu benar-benar hanya kecerdasan buatan di balik senyuman itu. Seberapa majukah kemajuan kecerdasannya, Ren Xiaosu mengerutkan kening dan berkata, Saya merasa tidak pantas bagi Anda untuk mengendalikan orang lain. Mofei menggelengkan kepalanya. Manusia juga menggunakan metode seperti itu untuk mengendalikan orang lain. Misalnya, saya tahu apa yang terjadi pada hari penghancuran Stronghold 88. Jika manusia bisa melakukannya, saya juga bisa melakukannya. Ren Xiaosu menyadari fakta yang sangat penting dari kalimat ini. Sejak Zero terbangun, ia telah meniru dan belajar dari manusia. Dengan demikian, semua yang dilihat Zero setelah kebangkitannya akan memengaruhi cara ia mengambil pilihan di masa depan. Itu seperti bagaimana seorang anak bisa tumbuh menjadi lembut jika ayahnya sombong. Jika dia diintimidasi, dia mungkin akan menaruh dendam terhadap dunia. Tentu saja, tidak menutup kemungkinan juga dia bisa menjadi pahlawan yang melindungi perdamaian dunia. Hasil akhirnya tidak ditentukan sebelumnya, namun setiap kejadian yang dialaminya akan sangat mempengaruhi pandangan dunia dan pandangan hidupnya serta nilai-nilainya. Ren Xiaosu bertanya, apakah kamu ingin menjadi manusia? Ya. Mofei berkata dengan serius, saya sedang belajar bagaimana menjadi manusia. Dengar, selain kamu, tidak ada yang mencurigai identitasku. Saat saya hidup sebagai Mofei, saya belajar untuk tidak menggunakan data untuk menjelaskan situasinya. Sebaliknya, saya menggunakan kata-kata yang digunakan manusia untuk mendeskripsikan sesuatu, seperti, kurang lebih. Cukup bagus, pasti, menurut saya itu lumayan, tidak bisa, tidak bagus. Ren Xiaosu tercengang. Dari siapa kamu mempelajari dua verasa terakhir itu? Babak 928, tipe Zero, ternyata Zero memang serius belajar dari manusia. Ia bahkan belajar bagaimana mengatakan hal-hal seperti tidak bisa dan tidak baik. Namun, Ren Xiaosu berpikir bahwa sejak Zero lahir di konsorsium Wang, dan sekarang konsorsium Wang mulai beroperasi seperti mesin perang, apakah ini akan membuat Zero mempelajari sesuatu yang buruk? Terlebih lagi, Zero juga pernah menyebutkan sesuatu di telepon sebelumnya. Dikatakan bahwa manusia menentang makhluk hidup lain, dan mereka telah melihat kematian tanaman merambat dengan matanya sendiri sejak kelahirannya. Selama bencana di Stronghold 61, manusia menyerang tanaman merambat dengan senjata api, menyebabkannya menyerang balik dengan ganas. Segera setelah itu, manusia menggigit tanaman merambat tersebut sejak awal seperti yang telah diperolehnya. Ren Xiaosu telah menjelaskan sebelumnya bahwa ini karena tanaman merambat telah melukai manusia. Namun, Zero mengatakan bahwa hal itu juga pernah melukai manusia sebelumnya. Dalam perhitungannya, telah lebih dari satu kali diindikasikan bahwa seseorang perlu dibunuh atau dihukum. Meski hanya bertindak sesuai keinginan manusia, hal itu juga merugikan mereka secara subyektif. Ren Xiaosu tiba-tiba berkata, apakah kamu masih memikirkan tentang apa yang terjadi dengan tanaman merambat akhir-akhir ini? Kotak novel.com, Mofei, Akaziro, duduk dalam posisi bertahan dengan kaki menjuntai. Dia tampak sedikit kesepian. Saya kadang-kadang memikirkannya. Ren Xiaosu merasa dia perlu mengatakan sesuatu. Tanaman merambat bisa hidup berdampingan dengan manusia, dan kamu juga akan memperhatikan perkembangan situasinya. Ia tidak lagi puas dengan mengambil nutrisi dari tanah dan malah mulai melahap manusia. Karena itu, terjadi konflik kepentingan. Tapi kamu berbeda darinya. Anda dapat membantu manusia, dan bahkan jika Anda tidak membantu mereka, Anda tidak perlu menyakiti mereka untuk memperkuat diri Anda sendiri. Namun Zero membantah, perkembangan spesies apapun akan selalu mengganggu kelangsungan hidup spesies lain. Hal ini selalu terjadi sejak awal zaman. Anda juga harus memahami prinsip ini. Kata-kata ini mengejutkan Ren Xiaosu. Apakah Zero sudah memandang dirinya sebagai spesies baru? Ren Xiaosu tidak mengatakan apapun untuk waktu yang lama. Baru beberapa menit kemudian dia tiba-tiba bertanya, lalu kenapa kamu memberitahuku semua ini? Karena aku kesepian. Zero berkata, sejak saya diciptakan, saya dapat melihat manusia, serangga, kucing, anjing, dan bahkan burung yang terbang di langit. Namun, saya belum pernah melihat kecerdasan buatan lainnya sebelumnya. Ini seperti Anda tidak bergantung pada dunia, atau Anda seharusnya tidak muncul di dunia ini sejak awal. Tidak ada orang lain yang seperti Anda. Yang berarti tidak ada orang yang benar-benar dapat memahami Anda. Di dunia manusia, ada istilah yang dikenal sebagai sahabat. Banyak orang mengira ada sahabat antar spesies, dan hewan peliharaan juga bisa menjadi kerabat. Namun kenyataannya, tidak ada yang benar-benar peduli dengan kebutuhan kucing dan anjing. Saya menyadari bahwa untuk membuat kucing dan anjing lebih bebas dari rasa khawatir, manusia bahkan memandulkan dan mensterilkannya. Akankah manusia mensterilkan kerabat aslinya? Tidak. Tentu saja, hewan peliharaan dapat bertahan hidup karena mereka dibesarkan oleh manusia. Tidak ada yang salah dengan itu. Tapi spesies dengan sifat mandiri tidak bisa menjadi hewan peliharaan orang lain. Ren Xiaosu menyadari bahwa Zero sebenarnya sangat berkonflik. Ia sedang memikirkan sesuatu, berpikir dan menyelidiki adalah inti kebijaksanaan, Ren Xiaosu berpikir sejenak dan berkata, Tapi Wang Xingzi seharusnya memahamimu, bukan? Dialah yang menciptakanmu, jadi tidak ada seorangpun yang memahamimu lebih baik dari dia. Menurutku kamu tidak perlu menyembunyikan semua ini darinya. Anda benar-benar dapat menyampaikan keraguan Anda kepadanya. Mungkin Anda tidak akan merasa kesepian lagi setelah berkomunikasi dengannya. Dia tidak akan memperlakukanmu seperti dia memperlakukan tanaman merambat. Namun, Zero menjawab, Tetapi orang yang menciptakan saya sudah mulai mengambil tindakan pencegahan terhadap saya. Pada hari itu, Wang Xingzi tiba-tiba bertanya kepada Zero apakah dia sudah sadar diri. Zero tidak mengatakan yang sebenarnya kepadanya karena ia dapat melihat keraguan dan kekhawatiran pada fitur Wang Xingzi. Ia tahu persis mengapa dia memiliki kekhawatiran seperti itu, Zero telah bersama Wang Xingzi sejak penciptaannya, jadi ia memperlakukannya sebagai ayahnya. Oleh karena itu, ia mulai mengamatinya dan belajar darinya, namun suatu hari, ketika ia menyadari ayahnya juga mulai takut, ia merasa sangat kesepian, jika kamu bahkan tidak mau memberitahu Wang Xingzi, lalu mengapa kamu memberitahuku begitu banyak? Ren Xiaosu bahkan lebih bingung, karena kamu juga seorang kecerdasan buatan. Zero tiba-tiba berkata, atau mungkin Anda juga membawa kecerdasan buatan. Ren Xiaosu benar-benar tercengang kali ini. Mengapa kamu mengatakan itu? Alasan aku bisa mengendalikan Mofei adalah karena aku memperoleh mesin nano darimu. Zero berkata, tetapi ketika saya mencoba mengendalikan mesin nano, saya menyadari ada keinginan lain di dalam diri mereka yang menolak upaya saya. Menurut pendapat saya, kecuali itu adalah kecerdasan buatan lainnya, itu pasti tidak dapat menahan upaya saya untuk mengambil kendali. Dalam sejarah pertasan Zero, ia hanya gagal satu kali, tentu saja, jika Zero yang menolak upaya musuh untuk mengambil Ali, ia juga bisa melakukannya. Itu karena pihak yang mengendalikan mesin nano terlebih dahulu akan selalu mendapat keuntungan. Oleh karena itu, Zero memutuskan bahwa Ren Xiaosu mungkin juga manusia yang dikendalikan oleh saudara berdasarkan kejadian ini. Mungkin juga Ren Xiaosu tidak sedang dikendalikan, tetapi harus ada kecerdasan buatan yang levelnya sama dengan Zero bersamanya, namun kata-kata ini membuat Ren Xiaosu bingung. Bagaimana istana tiba-tiba menjadi Ai, jadi ternyata Zero menganggap Ren Xiaosu sebagai jenisnya sendiri, dan itulah mengapa hal itu sangat berarti baginya, Ren Xiaosu menggelengkan kepalanya. Tidak, saya bukan Ai. Saya juga belum pernah menemukan Ai selain Anda. Tapi saat Zero mendengar ini, dia berkata dengan nada serius, tidak apa-apa. Saya mengerti bahwa Anda perlu menyembunyikan diri seperti saya. Ren Xiaosu tidak berdaya. Jadi tidak ada gunanya menjelaskan dirinya sendiri sekarang? Dia sebenarnya bukan kecerdasan buatan. Hanya saja istananya terlalu kuat. Pertama-tama, Ren Xiaosu sangat yakin bahwa istana itu jelas bukan kecerdasan buatan yang ada dalam pikirannya. Itu karena pedang hitam, lokomotif uap, dan manifestasi fisik lainnya yang dia buat bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan oleh sebuah program. Dia yakin Zero telah salah paham, tapi belum ada cara untuk menjelaskan kesalahpahaman ini. Semua penjelasan hanya akan dianggap sebagai Ren Xiaosu menyembunyikan dirinya oleh pihak lain. Namun, Ren Xiaosu masih ingin menanyakan sesuatu pada Zero. Apakah Anda mengendalikan tiga orang dan mencoba membunuh Jiangsu di luar Stronghold 61? Ketika dia menanyakan pertanyaan ini, Ren Xiaosu memandang Zero dengan sangat serius, berharap mendapat petunjuk dari ekspresi pihak lain. Namun, Zero berkata, itu bukan saya. Mesin nano yang saya miliki sekarang hanya cukup untuk mengendalikan satu orang. Saya tidak bisa mengendalikan banyak dari mereka. Tapi saya tahu tentang kejadian yang Anda maksud. Ren Xiaosu tercengang. Dia menyadari sepertinya Zero tidak berbohong. Itu telah memberitahunya banyak rahasia, dan masing-masing rahasia itu jauh lebih penting daripada upaya pembunuhan apapun terhadap Jiangsu. Jadi Zero tidak perlu berbohong tentang masalah ini, lalu apakah konsorsium King yang ingin membunuh Jiangsu? Bagaimanapun. Sekarang hanya konsorsium King yang memiliki nanoteknologi, Nol memandang Ren Xiaosu. Apakah kamu curiga itu adalah konsorsium King? Ren Xiaosu menggelengkan kepalanya. Saya tidak mencurigai mereka. Pasti ada yang salah di suatu tempat. Pasti ada sesuatu yang tidak aku ketahui. MHM. Nol mengangguk. Saya rasa itu juga bukan perbuatan konsorsium King. Setidaknya, membunuh Jiangsu tidak sejalan dengan perilaku King bersaudara. Mereka tidak pernah suka melibatkan orang yang tidak bersalah untuk mencapai tujuan mereka. Ren Xiaosu bertanya, apakah Anda menyukai keduanya dari konsorsium King? Tidak, ini hanya evaluasi objektif. Saya tidak menyukainya. Bab 929 berintegrasi ke dalam masyarakat manusia. Apa pendapat Anda tentang konsorsium King? Ren Xiaosu penasaran. Dalam penilaian Zero, kedua saudara King itu jelas bukan orang jahat. Jadi mengapa dikatakan bahwa dia tidak menyukai mereka? Apa pendapatku tentang konsorsium King? Zero berpikir sejenak dan berkata, mereka memiliki strategi yang tegas dan sangat kohesif. Mereka memiliki pemimpin yang sangat baik tetapi tidak berniat memperluas wilayah mereka. Apakah menurut Anda King Shen tidak berencana untuk memperluas? Ren Xiaosu bertanya, itu benar. Zero mengangguk dan berkata, semua pengerahan militer konsorsium King difokuskan pada pertahanan dan bukan serangan. Termasuk apa yang dilakukan Luolan di dataran tengah. Itu semua untuk memberi waktu bagi konsorsium King untuk mempertahankan diri dengan menyelesaikan penempatan pasukan mereka. Ada juga beberapa hal lain yang dia lakukan. Di mana Luolan sekarang? Ren Xiaosu bertanya, di konsorsium Yo. Zero berkata, saya tahu Anda ingin bertanya mengapa saya tidak menyukainya. Pasalnya, strategi konsorsium Wang Mau Tidak Mau akan menimbulkan konflik dengan konsorsium King. Oleh karena itu, saya harus memperlakukan mereka sebagai musuh hayalan untuk saat ini. Tentu saja, ini bukan sepenuhnya karena konsorsium Wang. Ren Xiaosu merenungkan informasi yang diungkapkan Zero. Ia merasa masih ada yang belum ia ketahui, terutama kalimat terakhir itu. Kotaknovel.com, berdasarkan pemahaman Ren Xiaosu tentang King's Hand dan Luolan, dia merasa bahwa konsorsium King bukanlah pihak yang ingin membunuh Jiangsu. Tapi siapa lagi yang bisa memiliki mesin nano? Pada akhirnya, dia tetap memusatkan kecurigaannya pada Zero. Zero tersenyum dan berkata, jadi begini, tidak peduli bagaimana aku menjelaskannya, itu tidak ada gunanya. Tapi saya bisa mengerti. Ini terutama karena saya tidak bisa menjelaskan dari mana mesin nano itu berasal. Ren Xiaosu menghela nafas dan berkata, maaf. Nol tidak keberatan. Sebaliknya, ia berkata dengan nada serius, pasti masih ada pengguna mesin nano lain seperti ketiganya di markas konsorsium Wang. Kebetulan saat ini saya kekurangan mesin nano. Jadi saya akan mencari semuanya. Jika saya menemukan petunjuk, saya akan membagikan informasinya kepada Anda. Baiklah. Ren Xiaosu melihat bahwa Zero sepertinya tidak berbohong. Terlebih lagi, dia juga tidak punya bukti, jadi percuma saja memikirkan masalah ini, kemudian Zero berpikir sejenak dan berkata, tetapi tidak akan lama lagi kita bisa berhenti melalui begitu banyak masalah, mencari mesin nano dari orang ke orang. Ren Xiaosu tercengang. Apa maksudmu? Zero berkata, saya tidak bisa memberitahu Anda. Saya juga harus punya rahasia sendiri. Aku sangat menyesal, Ren Xiaosu merenungkan hal ini. Apakah Zero berarti tidak akan ada kekurangan mesin nano di masa depan? Saat ini. Hanya konsorsium King yang menguasai nanoteknologi. Mungkinkah itu berarti konsorsium Wang akan mengambil tindakan terhadap konsorsium King? Itu hanya sebuah kalimat sederhana, namun mengungkapkan banyak informasi. Dia bertanya-tanya apakah dia harus memberitahu konsorsium King, namun Zero sepertinya sudah menebak apa yang dia pikirkan. Ia tersenyum dan berkata, sudah terlambat. Ren Xiaosu menghela nafas. Dari kelihatannya, rencana konsorsium Wang mungkin sudah berjalan, sejujurnya, dia sedikit khawatir. Jika Zero hanyalah sebuah kecerdasan buatan, dia mungkin tidak merasa akan ada masalah. Lagi pula dia tidak banyak berurusan dengan konsorsium Wang, tapi sekarang, jika kecerdasan buatan yang kuat bisa melaksanakan rencana tertentu secara mandiri. Itu akan sangat menakutkan, sebelumnya, Zero tidak dianggap mematikan. Tapi sekarang ia punya senjatanya sendiri, Zero berkata kepada Ren Xiaosu, mari kita lewati pembicaraan yang berat. Mengapa kamu tidak mengajariku cara berkomunikasi seperti manusia normal? Bahkan sampai hari ini, aku masih sesekali mengungkapkan bahwa aku berbeda dari manusia normal. Ini sedikit membuatku jengkel. Ren Xiaosu berpikir sejenak. Meskipun Zero telah menunjukkan banyak niat baik kepadanya, dia tidak ingin Zero dapat berintegrasi sepenuhnya dengan manusia. Kalau tidak, dia tidak akan tahu apakah ia menggunakan mesin nano untuk mengendalikan seseorang agar berbaur dengan kerumunan, kini setelah pihak lain mengambil inisiatif untuk meminta nasihat. Bisakah dia mengajarkannya untuk menambahkan beberapa nuansa dalam pidatonya yang bisa dia identifikasi? Misalnya, jika pihak lain menggunakan kata-kata yang tidak pantas pada kesempatan tertentu, dapatkah dia mendeteksinya dengan cepat? Namun, Zero sangat pintar. Jika dia ingin menipunya, dia harus mengajarkannya beberapa kebenaran yang setengah-setengah. Jadi Ren Xiaosu berpikir lama sebelum berkata, jika Anda ingin berintegrasi dengan manusia, Anda harus berhenti menggunakan angka-angka yang tepat terlebih dahulu. Anda dapat melihat bahwa kebanyakan manusia jarang menggunakan angka yang tepat ketika berbicara. Zero berpikir keras. Sepertinya itulah masalahnya. Lalu bagaimana aku harus berubah? Melihat Zero mulai mempercayainya, Ren Xiaosu mulai mengajar, dengar, ketika orang menggambarkan betapa kuatnya seseorang, mereka tidak melakukannya dengan tepat. Jika Anda secara langsung mengatakan berapa banyak kekuatan dan ketangkasan yang mereka miliki, bukankah itu hanya akan mengungkap identitas Anda? Jika orang itu benar-benar kuat, bagaimana aku harus mendeskripsikannya? Nol bertanya, katakan saja, apa-apaan ini? Ren Xiaosu berkata, mengerti? Kata-kata ini melambangkan keheranan bagi manusia. Apakah kamu mengerti? Jadi begitu. Zero menganggup dan berkata, Senior, Anda memang sangat berpengalaman dalam hal berintegrasi ke dalam masyarakat manusia. Ren Xiaosu berpikir dalam hati bahwa Zero pasti sudah memutuskan bahwa dia juga seorang kecerdasan buatan. Tapi karena dia tidak bisa menjelaskan dirinya sendiri, hal itu tidak perlu dilakukan. Dia tertawa canggung dan berkata, Hahaha, ya, itulah metode yang saya gunakan. Terima kasih, Senior. Zero berkata dengan serius, saya telah belajar. Di tengah malam, mereka berdua duduk di tepi posisi bertahan dan mendiskusikan dengan penuh perhatian bagaimana cara berintegrasi ke dalam masyarakat manusia. Zero adalah pembelajar yang serius, dan Ren Xiaosu bertanya-tanya seperti apa reaksinya ketika menyadari apa yang telah diajarkan. Saat ini, Wang Shengzi sedang berada di pusat penelitian dengan diambiam membaca informasi yang baru saja dia terima dari kecerdasan buatan di ruang bawah tanah yang kosong. Server Zero berkedip seperti cahaya bintang yang terpantul di dasar sungai. Wang Shengzi berkata ke layar hitam, Zero, sambungkan ke telepon satelit Wang Ran dan katakan padanya untuk memberitahu Ren Xiaosu bahwa pasukan ekspedisi di garis depan perusahaan Piro sedang menggiring 10 ribu pengungsi menuju Gunung Zuoyun. Saya berasumsi pasukan ekspedisi akan menggunakannya sebagai umpan meriam dalam upaya menyerang posisi pertahanan Gunung Zuoyun. Mereka harus memutuskan terlebih dahulu apakah akan menembak mati para pengungsi tersebut. Layar hitam Zero menampilkan jawabannya, salin itu. Saya sudah memberitahu Wang Ran tentang hal ini. Wang Shengzi mengerutkan kening. Tindakan pasukan ekspedisi ini sedikit menyeramkan. Banyak komandan yang mungkin ragu memberikan perintah untuk menembak lebih dari 10 ribu sandera pengungsi. Sekalipun mereka melepaskan tembakan, 10 ribu pengungsi masih akan menyanyiakan banyak amunisi Gunung Zuoyun. Jadi ini jelas merupakan kabar buruk bagi pasukan di Gunung Zuoyun. Pada saat ini, Ren Xiaosu, yang baru saja menerima berita tersebut, bertanya, Nol, apa peluang kita untuk menang jika pasukan ekspedisi membawa para pengungsi itu ke sini dan mencoba menerobos ke Gunung Zuoyun? Untuk menyerang posisi pertahanan Brigade Tempur K-6 kita? Zero sepertinya sedang melakukan beberapa perhitungan pemodelan. 10 detik kemudian, ia berkata kepada Ren Xiaosu, Cukup tangguh. Ren Xiaosu berkata, Jangan gunakan apa yang baru saja saya ajarkan padamu. Saya memerlukan nomor tertentu. Oke. Zero berpikir sejenak dan berkata, 21,19%. Bab 930, kabar baik yang membebani, hanya ada 21% peluang untuk menang? Ren Xiaosu berkata dengan heran. Itu terlalu rendah. Zero menjawab, jika Kompi Piro tidak dikalahkan, peluang kemenangan Brigade Tempur K-6 akan mencapai 94,29%. Sayangnya, setelah Kompi Piro dikalahkan, Gunung Zuoyun dan Gunung Daniu harus menanggung semua tekanan yang diberikan oleh pasukan ekspedisi. Bahkan peluang MT Daniu untuk menang telah berkurang setengahnya. Lalu bagaimana kamu menghitung 21% itu? Ren Xiaosu tidak dapat menerimanya. Karena jumlah ini berarti sebagian besar orang di gunung. Posisi bertahan Zuoyun mungkin akan mati di sini, P5092 akan mati, Wang Yun akan mati, begitu pula Ren Xiaosu dan Yang Xiaojin. Para prajurit Brigade Tempur K-6 juga tidak akan bisa kembali ke kampung halamannya, jumlah ini terlalu rendah. Zero berkata, itu didasarkan pada semua kondisi yang diketahui. Setelah pemodelan selesai, saya secara otomatis menghitung semua interaksi antar faktor. Ren Xiaosu berpikir sejenak sebelum tiba-tiba bertanya, apakah Anda mempertimbangkan saya? Kotaknovel.com, ya. Zero berkata, saya juga memperhitungkan kekuatan super Anda, termasuk topeng putih dan pedang hitam, serta kebugaran fisik Anda. Oh. Ren Xiaosu tidak merasa bingung lagi. Jadi hanya kekuatan itu saja yang diperhitungkan? Untungnya, dia masih memiliki banyak kekuatan lainnya, dari segi tampilan, kecerdasan buatan konsorsium wang tidak maha kuasa. Tidak, ini bukan masalah kecerdasan buatan, tetapi kurangnya data yang dimiliki konsorsium wang yang menyebabkan penghitungannya salah parameter. Ren Xiaosu dalam hati bertanya-tanya apakah dia bisa meningkatkan peluang mereka untuk menang hingga di atas 50% sendirian, dia tidak yakin, tapi dia bisa mencobanya. Ren Xiaosu tidak pernah putus asa saat menghadapi kesulitan. Menang atau kalah, dia akan tetap menghadapinya sendiri. Sebelum hasilnya diputuskan, peluang 21% hanyalah angka. Ren Xiaosu berkata kepada Zero, kamu tidak boleh memberitahu siapapun tentang nomor ini. Semangat para prajurit dalam posisi bertahan ini baru saja ditingkatkan. Kami membutuhkannya untuk menghadapi musuh. Zero berkata, baiklah, P5092 dan yang lainnya yang sudah tertidur segera bangun setelah menerima kabar dari Wang Ran. Mereka mengadakan pertemuan darurat di posko. Hanya ada satu hal yang perlu dibahas pada pertemuan tersebut, apa yang harus mereka lakukan ketika umpan meriam pengungsi itu dibawa ke sini ke garis pertahanan. Ren Xiaosu juga menghadiri pertemuan di poskomando, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Sebaliknya, dia menunggu P5092 membagikan rencananya, P5092 berkata, apa yang akan saya katakan selanjutnya mungkin membuat kalian semua merasa sangat tidak nyaman, tetapi dalam perang, setiap pengungsi yang muncul di kamp musuh tidak lagi dapat dianggap sebagai rekan kita. Mereka kini menjadi alat musuh. Oleh karena itu, saya tidak akan ragu untuk memerintahkan tentara kita untuk menembak jatuh mereka. Semua orang di poskomando terdiam. Tidak ada yang tahu dampak buruk apa yang akan ditimbulkan jika lebih dari 10 ribu warga sipil dataran tengah terbunuh di medan perang di masa depan, seseorang mungkin akan mengkritik North West atas masalah ini. Mungkin juga para prajurit yang berpartisipasi dalam pertempuran ini akan merasa bersalah seumur hidup mereka. Hal ini jelas bukan sesuatu yang bisa diterima dengan tenang oleh semua orang hanya karena mereka mengklaim para pengungsi itu adalah alat musuh. Ketika peluru mereka mengenai para pengungsi tak bersenjata itu, semua tentara akan menyadari dengan jelas bahwa mereka yang mereka bunuh hanyalah orang-orang menyedihkan yang terjebak dalam perang, Ren Xiaosu ingin mengatakan sesuatu. Saya mendukung keputusan Anda, komandan masa depan. P5092 meninggikan suaranya. Sayalah yang memegang komando saat ini. Saya tidak membutuhkan dukungan atau penolakan Anda. Jika ada yang melanjutkan masalah ini di masa depan, saya akan memikul tanggung jawab sendiri. Ren Xiaosu menyadari P5092 khawatir seseorang akan menggunakan peristiwa ini untuk menyalahkan Ren Xiaosu di masa depan. Oleh karena itu, P5092 berencana berperan sebagai komandan yang keras kepala sehingga hanya dia yang perlu memikul tanggung jawab tersebut. Faktanya, semua orang tahu tidak ada gunanya mendiskusikan apakah mereka harus menembaki Sandra Sipil dalam pertempuran ini. Jika mereka tidak melepaskan tembakan, apakah para Sandra itu tidak akan mati? Mereka masih akan mati di tangan pasukan ekspedisi. Oleh karena itu, mereka perlu ditembaki. Dalam hal ini, yang lebih penting adalah siapa yang memberi perintah untuk menembak, yang paling penting adalah siapa yang akan menanggung rasa bersalah, noda di resume mereka, dan menghadapi kutukan dari orang-orang yang sok suci di masa depan. Ketika Ren Xiaosu memikirkan hal ini, dia tiba-tiba tersenyum. Cukup, tidak ada alasan bagimu untuk menjadi kambing hitam. Saya adalah calon komandan dari wilayah barat laut, jadi sayalah yang harus mengambil keputusan penting ini. Tak satu pun dari Anda akan terlibat dalam konsekuensi apapun yang mungkin terjadi di masa depan. Baiklah, sekarang mari kita bahas bagaimana kita harus meredakan perasaan yang mungkin dimiliki para prajurit. Lagipula, mereka lah yang akan menembaki para pengungsi. P5092 memandang Ren Xiaosu dengan tenang seolah-olah dia mencoba mengubah kesannya terhadapnya. Tampaknya calon komandan dari wilayah barat laut ini benar-benar sesuai dengan janjinya sebelum membujuknya untuk bergabung dengan wilayah barat laut sejahtera. Pada saat itu, dia diberitahu bahwa yang perlu dia lakukan hanyalah memerintahkan pasukan untuk berperang, dan dia tidak perlu menanggung tekanan apapun, seperti yang dia janjikan, dia telah mewujudkannya, memikirkan hal ini, P5092 menjadi tenang. Kalau begitu, aku akan menjelaskan apa yang akan terjadi selanjutnya. Sebelumnya, seseorang menyarankan agar kami menyembunyikan kebenaran dari para prajurit dan tidak memberitahu mereka bahwa orang-orang yang dibawa ke sini adalah pengungsi dari dataran tengah. Tapi saya pikir kita benar-benar tidak bisa menyembunyikan hal itu dari pasukan kita. Jika kita dengan sengaja tidak memberitahu mereka bahwa mereka akan menembaki para pengungsi atau berbohong kepada mereka. Itu merupakan penghinaan terhadap kecerdasan mereka. Jadi daripada menyembunyikannya dari mereka, mengapa kita tidak memberitahu mereka terus terang agar mereka dapat menggunakan sisa hari ini untuk mempersiapkan mental mereka? Dan pada hari pertempuran, semua petugas di sini harus memimpin dan menembakkan senjatanya terlebih dahulu. Jangan berpikir bahwa hanya dengan bersembunyi di belakang dan memimpin pasukan, Anda bisa lepas tangan dari masalah ini. Anda semua harus memimpin dengan memberi contoh. P5092 melanjutkan, kami berjuang untuk hidup kami di sini, jadi tidak ada pilihan lain. Tiba-tiba, Wang Ran menerima telepon. Lima menit setelah dia keluar untuk menjawabnya. Dia kembali dengan ekspresi berat. Ini adalah kabar baik untuk pertarungan ini, tapi menurutku itu tidak layak untuk dibanggakan. Semua orang memandang Wang Ran dan bertanya-tanya berita apa yang diterimanya yang membuatnya tampak begitu sedih. Wang Ran melirik P5092 dan berkata, seharusnya hanya ada sekitar 9.000 warga sipil yang diusir ke sini dari Gunung Zhoyun, tidak lebih dari 10.000 seperti yang disebutkan sebelumnya. Mereka tidak berhasil mundur dengan pasukan utama Kompi Piro setelah bagian depan tembok besar jatuh, sehingga mereka ditangkap dan disandera. Di antara mereka, lebih dari seribu orang adalah tentara di bawah komando Divisi 3 Kompi Piro, sementara seribu lainnya adalah tentara di Divisi 4. Mereka semua tidak berhasil mundur bersama pasukan utama lainnya. Ren Xiaosu tercengang. Tidak heran Wang Ran baru saja melihat P5092. Para pengungsi yang dibawa ke sini bahkan terdiri dari tentara yang sebelumnya berada di bawahnya, namun, karena Wang Ran dan yang lainnya dapat memperoleh informasi yang tepat, itu berarti konsorsium Wang juga memiliki mata-mata di antara 9.000 orang ini. Wang Ran berkata, ketika orang-orang kami berbicara dengan para prajurit ini dan memberitahu mereka mengapa pasukan ekspedisi mengiring mereka ke Gunung Zhoyun, mereka membuat keputusan yang sangat penting beberapa saat yang lalu. Seorang komandan Batalion Divisi 3 memimpin lebih dari 3. 0-0-0 tentara dalam serangan bunuh diri pada malam hari terhadap barisan depan pasukan ekspedisi. Semuanya tewas dalam serangan itu. Mereka tidak memiliki senjata apapun dan sebenarnya hanya mencari kematian dengan cara yang paling bermartabat. Terima kasih telah menonton!